. Kejadian di awal tahun ini Jembatan Apung penghubung antara Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Batu Jajar. Tiba-tiba ambruk pada hari Minggu. Tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pantauan berita 7, Jembatan Apung penghubung Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Batu Jajar tersebut ambruk tepatnya pada bagian tengah jembatan. Jembatan penghubung Cihampelas Batu Jajar yang terbuat dari kayu itu tiba-tiba ambruk ketika beberapa kendaraan roda dua melintas di jembatan yang membentang di Waduk Sagiling itu. Dalam video yang sempat viral di grup WhatsApp, kerusakan diduga terjadi karena kondisi badan jembatan yang terbuat dari kayu sudah lapuk dan sudah tidak sanggup lagi menahan beban. Perlu diketahui bahwa jembatan tersebut biasa digunakan warga sebagai jalan pintas untuk menuju wilayah perkotaan. Akibat ambruknya jembatan itu mengakibatkan apriam kembaraan motor. Menurut salah seorang saksi bahwa tadi sekitar jam 14 waktu Indonesia bagian Barat tiba-tiba banyak orang berteriak di sekitar jembatan. Pas saya lihat ternyata ada ibu-ibu yang jatuh pas lewat jembatan itu kata salah seorang warga setempat mentiralkannya. Tampak warga sedang mencoba untuk menyevakuasi dua kendaraan yang masuk ke dalam air Waduk Sagiling. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja jembatan tersebut harus segera diperbaiki. Karena kesiapan dan kesigapan para warga sekitar membantu beruntung tidak ada korban. Kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat adanya kejadian tersebut agar segera mengambil langkah untuk adanya perbaikan. Dari Kabupaten Bandung Barat, tim kontributor berita TV melaporkan. Kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tim kontributor berita TV melaporkan. Kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tim kontributor berita TV melaporkan. Buk tengah lautan ditatang bos continuous ke dalam history. Kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tim kontributor berita TV melaporkan naik kita blokал完成 pada peng****. Bismillahirrahmanirrahim